Setelah 3 dekade berlalu, sekuel film Top Gun yang dibintangi Tom Cruise akhirnya dirilis. Selain melihat perubahan yang terjadi terhadap cerita dan pemeran, kali ini kita akan mengajak kalian untuk melihat 25 fakta menarik dari pembuatan film Top Gun, Mavrik. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui SosiaBas dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Pesawat Perang Dunia 2 P-51 Mustang yang terlihat dalam film ini sebenarnya adalah pesawat milik Tom Cruise sendiri, di mana dia menjadi pilot yang ulung dalam kehidupan nyata. Atas desakan Tom Cruise, tidak ada green screen atau shots udara CGI di dalam film ini, dan bahkan shot cockpit jarak dekat diambil dalam penerbangan asli. Ini berarti sebagian besar pemain harus menjalani sesi pelatihan G-Force untuk penahan tuntutan fisik dari tekanan G-Force selama penerbangan. Keterlibatan Tom Cruise di film ini disebut terdapat pada kondisi di mana mereka menggunakan pesawat asli dalam adegan udara dan bukan CGI. Sekuel ini didedikasikan kepada sutradara film Top Gun tahun 1986 Tony Scott, yang sempat terlibat dalam pengembangan Top Gun Maverick sebelum kematiannya. Adegan sepak bola pantai telanjang dada harus dishoot dua kali karena Tom Cruise tidak menganggap versi pertama cukup bagus. Shooting ulang memberi tekanan tambahan pada para aktor untuk mendapatkan kembali tubuh mereka yang bagus untuk merekam ulang adegan itu. Salah satu pemeran Glenn Powell menceritakan bahwa setelah merekam versi pertama, mereka semua pergi keluar untuk minum milkshakes dan tether tots, termasuk mereka juga mengonsumsi bir hari itu. Seminggu kemudian Tom Cruise tiba-tiba berkata kepada mereka bahwa akan ada shooting ulang, sehingga itu membuat semua orang kembali ke gym lagi siang dan malam. Para aktor yang berperan sebagai pilot tidak hanya harus memfilmkan mereka sendiri, karena tentunya hanya ada mereka di dalam kokpit pesawat, tapi mereka menyalakan dan mematikan kamera. Mereka juga harus merias wajah mereka sendiri, menyesuaikan pencahayaan dan menangani suara mereka sendiri. Sutradara terkadang harus menunggu di lapangan selama berjam-jam agar para aktor kembali dengan rekamannya. Penyesuaian akan dilakukan setelah melihat rekaman, dan para aktor harus kembali untuk pengambilan gambar yang lainnya. Tom Cruise saat ini berumur lebih tua dari Tom Skerritt ketika dia memberankan karakter Viper di Top Gun 1986. Tom Cruise dan Val Kilmer adalah satu-satunya pemeran yang mengulangi peran mereka dari film yang pertama. Mengacu kepada Miles Teller, para pemeran diharuskan memilih panggilan untuk mereka sendiri. Miles memilih Rooster karena itu berada di keluarga yang sama dengan Goose. Jennifer Connelly di film ini akan berperan sebagai Penny Benjamin. Dalam Top Gun 1986, karakter itu disebutkan oleh Goose sebagai putri seorang laksamana yang pernah dikencani oleh Maverick. Pada versi 1986, umur Connelly masih berada di bawah 16 tahun, di mana dia 8 tahun lebih muda dari Tom Cruise. Secara pribadi, Tom Cruise mendesain 3 bulan kursus pelatihan aviasi untuk para aktor baru, agar mereka bisa mengendarai sebuah V-18. Miles Teller menyebutkan bahwa 3 dari 6 aktor baru selalu muntah ketika sedang syuting setiap harinya. Dalam sebuah interview, Kelly McGlees mengatakan kalau dia tidak diajak untuk muncul kembali di sequel. Ketika ditanya kenapa Kelly berpendapat, itu mungkin karena sekarang dia sudah terlihat tua dan gemuk. Top Gun Maverick direkam semuanya pada kamera full frame Sony Venice 6K yang bersertifikat IMAX, yang dikembangkan secara khusus untuk film tersebut guna merekam urusan kokpit. Secara eksklusif di bioskop IMAX, seluruh film akan menampilkan rasio aspek yang diperluas hingga 26% lebih banyak gambar. Glenn Powell mengaku ada persaingan maco yang sehat di antara para aktor pria untuk saling mengalahkan fisik satu sama lain, tepatnya dalam adegan urutan sepak bola pantai telanjang dada, karena ada banyak pose dan fleksi yang terlibat dalam adegan itu. Miles Teller berujar bahwa mereka merekam footage lebih banyak di film ini daripada ketiga film Lord of the Rings. Tanggal rilis asli Top Gun Maverick adalah pada 12 Juli 2019, di mana berarti akan dirilis satu minggu setelah Spider-Man Far From Home dan satu minggu sebelum The Lion King. Pada Rabu 29 Agustus 2018, sekitar satu atau dua bulan syuting, tanggal rilisnya dimundurkan menjadi 26 Juni 2020, menyingkirkan salah satu film yang paling dinanti tahun 2019. Kemudian pada 2 April 2020, Paramount Pictures mengumumkan akan menunda film tersebut selama 6 bulan karena pandemi COVID-19 hingga 23 Desember 2020. Pada September 2020, film tersebut ditunda hingga 2 Juli 2021 karena pandemi yang sedang berlangsung. Pada 9 April 2021, Paramount menunda film sekali lagi hingga 19 November 2021, menjadikan ini perubahan tanggal rilis yang keempat kalinya. Film ini mengambil tempat dari film Paramount Tom Cruise lainnya, Mission Impossible 7. Pada 1 September 2021, karena varian Delta dari COVID, Paramount menunda film ini untuk kelima kalinya hingga 27 Mei 2022, yang sekali lagi mengambil tempat Mission Impossible 7. Film ini sekarang akan dirilis hampir 3 tahun dari tanggal rilis aslinya dan 4 tahun dari saat pembuatan film dimulai. Jacket Maverick di Top Gun 1986 terdapat bendera Jepang dan Taiwan. Namun di Top Gun Maverick, jaketnya memang masih sama, tapi kedua bendera telah diganti dengan simbol random. Terdapat spekulasi kalau itu terjadi karena perusahaan asal China, Tencent ikut mendanai film ini. Faktanya Miles Teller yang memberankan anak Goose, bahkan belum lahir ketika film pertama dirilis. Dia baru lahir di tahun 1988, 2 tahun setelah Top Gun pertama rilis. Fort Raptor hitam yang digunakan sepanjang film, juga digunakan di film break event tahun 2020. Kedua produksi berbagi penggunaan saat mereka syuting secara bersamaan. Dibandingkan sebuah sequel, banyak artikel yang menyebut film ini sebagai sebuah ribut. Top Gun Maverick adalah film Top Gun pertama yang direkam seluruhnya menggunakan IMAX digital, sementara Top Gun 1986 menggunakan kamera super 35mm. Film ini juga diklasifikasikan dengan rating PG-13, sementara film pertama hanyalah PG. Salah satu pilot di film ini punya panggilan Bob. Top Gun Maverick justru akan rilis di hari yang sama dengan perilisan Bob's Burger Movie. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!